Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan set walafiat amin oke teman-teman hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses pemindahan tanaman sawi dari tempat penyemayan ke polybag sebelumnya tanaman di polybag ini adalah tanaman kangkung teman-teman yang pertumbuhannya kurang baik dikarenakan sudah beberapa kali panen dan tidak tersiram agar polybag ini bermanfaat akhirnya kami memutuskan untuk mengganti tanaman kangkung ini menjadi tanaman sawi nah sebelumnya tanaman kangkung ini akan kita ambilin ya teman-teman ya setelah kita ambilin kita akan menggemburkan tanah yang ada di dalam polybag ini jadi ini saya tidak bongkar ya teman-teman ya saya cuma gemburkan dengan cara saya tusuk-tusuk seperti ini nah setelah gembur nah setelah gembur kemudian saya tambahkan pupuk nah pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk kandang ya teman-teman ya ini dari kotoran kelinci teman-teman oke sudah selesai nah sekarang ini kita akan meletakkan polybag ini di rak tanaman kita setelah itu kita akan mengambil tanaman sawi yang akan kita pindahkan nah disini adalah tempat dimana kami menyemaikan bibit sawi oh iya teman-teman sebelumnya kami sudah membagikan cara memanen biji sawi linknya ada di deskripsi ya teman-teman nah sawi yang akan kita pindahkan sawi yang seperti ini ya teman-teman ya sawi yang memiliki minimal 4 daun teman-teman oke teman-teman kita sudah dapatkan nah sekarang kita akan menanamnya yuk ikutin kita terus oke teman-teman nah ini adalah bibit yang akan kita pindahkan nah nanti kita tanamnya disini nih teman-teman ini belum disiram ya teman-teman ya nanti setelah ditanam kita baru menyiramnya oke teman-teman sudah selesai terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa di like komen dan juga subscribe bye-bye selamat menikmati